Invasi Israel ke jalur Gaza berlangsung lebih dari satu tahun, namun seakan tidak ada perubahan meskipun banyak negara menyerukan perang untuk dihentikan. Selama gempuran ke Gaza berlangsung, beberapa relawan asal Indonesia memilih untuk tetap bertahan meski ancaman kematian di depan mata. Dua relawan Marsi mendarat di tanah air pada hari Selasa malam kemarin. Hadir bergabung di studio CNN Indonesia, salah satu relawan Marsi yang pernah bertugas di jalur Gaza ada Fikri Roviulhaq. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya bisa ucapkan selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, dengan selamat dan juga sehat tentunya Fikri dan Reza baru saja tiba pada hari Selasa malam kemarin, dua hari lalu. Apa yang membuat Fikri dan Reza akhirnya memutuskan untuk kembali pulang? Karena di banyak sekali perbincangan kita di CNN melalui Zoom, Anda selalu mengatakan bahwa akan tetap bertahan di Gaza walaupun banyak sekali yang sudah kembali ke negaranya. Betul sekali ya. Ya, kami sendiri memang sebagai perwakilan penyambung silaturahmi antara bangsa Palestina dan juga bangsa Indonesia yang ada di jalur Gaza. Saat itu memang Mersi bersikuku untuk memberikan informasi atau memberikan kita itu untuk tetap bertahan di jalur Gaza. Karena saat itu sudah tidak ada relawan lagi, sudah tidak ada WN lagi selain relawan Mersi saja yang ada di sana. Sehingga kita tetap bertahan di sana, sembari menyambung silaturahmi dan menyalurkan bantuan-bantuan dari amanah masyarakat Indonesia. Dan saat itu juga belum ada akses tenaga medis dari Mersi Indonesia untuk masuk ke jalur Gaza. Saat itu tenaga medis dari Mersi Indonesia itu baru bisa masuk atau tembus ke jalur Gaza itu pada 18 Maret ya. Akhirnya yang dikirim beberapa gelombang dari IMT-1, IMT-2 sampai saat ini IMT-6. Dan pada akhirnya sekarang karena memang akses keluar masuk bukan dikatakan mudah, tapi mereka saat ini sudah memiliki akses ya. Jadi beberapa waktu nanti digilir tenaga medisnya untuk masuk ke jalur Gaza mereka bertugas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti dikirim kembali sehingga sudah ada perwakilan lah dari teman-teman dari Mersi ya. Masih ada Abi juga di sana. Pak Edi masih di sana ya. Masih ada di sana untuk membantu para tenaga-tendaga medis ya. Karena kalau ditinggalkan diri, tenaga medis kan cukup baru mereka ya. Karena harus ada yang lebih berpengalaman di jalur Gaza. Karena terlebih-lebih juga sudah lebih dari 10 tahun mungkin ya sudah mengenal medan perang yang ada di sana. Sehingga kami memutuskan untuk keluar dari jalur Gaza. Dan kebetulan saya juga memang sebagai relawan, saya juga sebagai mahasiswa di sana. Ya saat itu umur saya 20 tahun dan saya mendapatkan di salah satu kampus yaitu Universitas Islam Gaza. Namun sejak 7 Oktober 2023 semua pendidikan tidak ada yang berjalan. Otomatis stop ya? Otomatis stop. Jadi tidak ada yang berjalan walaupun mereka mungkin membuka online tapi kurang efektif dalam masa perang ini. Karena kita tahu sinyal juga sangat-sangat sering terkendala ya dalam permasalahan Zoom ini ya. Kita juga sempat ya banyak sulit komunikasi karena juga terkadang Israel juga memutuskan jaringan komunikasi itu yang membuat sulit untuk melanjutkan mungkin perkulian online di sana. Sehingga kami, saya sendiri memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk memilih, melanjutkan pendidikan dulu. Menimba ilmu yang lebih menanfaat lagi. Mungkin ketika saya sudah memiliki ilmu yang cukup dan bisa nanti diaplikasikan nanti untuk masyarakat palestinya lebih berguna lagi. Nanti untuk bangsa palestinya yang ada di jalur Gaza. Baik. Tadi Anda cerita dan kita tahu bagaimana gambaran di Gaza, akses sangat susah, pendistribusian, bantuan, makanan, dan lain sebagainya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan dan bagaimana Fikri dan juga Reza keluar dari Gaza? Ya itu juga tentunya tidak mudah ya karena sempat saat itu dari Medis Mersi Indonesia itu tim IMT3 itu sempat tidak bisa keluar. Dan dari gelombang 4 itu akan adanya perputaran ya atau pertukaran tim Medisnya itu sempat yang dari Mesir tidak bisa masuk, yang dari Gaza pun tidak bisa keluar. Itulah gambaran yang ada di jauh Gaza kita tidak tahu kapan bisa keluar, kita kapan bisa masuk. Jadi ketika itu kita pun mendaftarkan itu di katanya kita mengikuti WHO, jadi kita ada konvoy dari WHO. Jadi itu mendaftarkan lumayan cukup lama, seminggu atau dua minggu sebelumnya harus sudah dilaporkan. Lalu ketika itu dicek dulu oleh kogatnya, oleh pihak Israel, kalau diskusi sekiranya aman yaudah mereka bisa keluar dari jalur Gaza seperti itu prosesnya. Dan proses yang lebih, ketika kami keluar itu yang lebih sulit ya ketika itu kita melalui lewat RAFA karena kita bukan keluar melalui border RAFA atau perbatasan RAFA karena kita tahu bahwa RAFA saat ini masih menjadi tempat serangan dari kedua belah pihak. Jadi sehingga RAFA ini tidak buka ya yang menghubungkan antara Palestina dan juga Mesir sehingga perbatasan dialihkan ke perbatasan Karim Salom atau Karim Abu Salim. Yaitu perbatasan antara Israel dan Palestina sehingga kami harus melewati tentara-tentara Israel yang berpakaian lengkap, berteng-teng mereka berjajar ya lumayan cukup sangat berdebar lah ya, berdebar melihat mereka secara langsung seperti itu. Kemudian keluar akhirnya saat keluar pun sangat sedih banget, sedih banget. Ketika kami biasanya melihat teruntuhan, melihat jalan pun jalan berpasir tidak beraspal, tapi ketika melihat negara, ketika kita keluar banyak sekali bangunan-bangunan yang mewah, padatnya masyarakat. Sangat kontras dengan gambaran yang dilihat di Gaza, 13 bulan terakhir. Artinya maksud saya adalah ada negara, salah satu negara yang masih sangat sulit sekali kehidupannya, di mana negara lain sudah merdeka, sudah maju, sudah berkembang, tapi Gaza mereka masih terus merasakan perang yang sangat sulit ini, perang ini yang paling besar ini yang mereka rasakan, perang terbesar yang memang terjadi pada 7 Oktober lalu sampai hari ini, yang lebih dari satu tahun ya, korbannya Mbak itu tahu ya sudah 40 ribu lebih, 100 ribu lebih yang mengalami luka-luka. Oke, 13 bulan kurang lebih sejak invasi Israel ke jalur Gaza, saya bisa katakan bahwa Fikri, Reza, dan warga Gaza lainnya hidup bukan tiap hari, tapi setiap detik di ancaman kematian, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, serangan roket, rudal, dan lain sebagainya. Bisa saya katakan bahwa melihat Fikri dan juga Reza, selamat, sehat, kembali ke tanah air adalah sebuah mujizat. Selama 13 bulan perang di Gaza, apakah ada cerita bagaimana kemudian Fikri khususnya bisa menjalani itu, kemudian bisa selamat, apakah pernah berada di depan ancaman yang entah itu roket, rudal, kemudian bahkan tentara Israel yang berjaga? Pastinya dengan keputusan kami untuk bertahan, kami juga paham akan resiko yang akan kami terima sebenarnya. Karena kita tahu bahwa pihak Israel membombardi, kita tidak tahu lokasi yang mana akan dibom, di jam berapa akan dibom, kita tidak tahu, benar-benar random sekali. Jadi ketika itu ya, Alhamdulillah kami meyakinkan diri saja, kalau yang kita jalani adalah jalan yang benar, dan kita meyakini bahwa inilah yang harus kita lakukan, karena kalau kita pulang sebenarnya tidak ada lagi perwakilan. Dan mungkin ketika kita pulang semua, mungkin nanti Mercy pun sulit sekali untuk mengirimkan timnya untuk masuk ke Jaru Gaza. Sehingga dengan itu, dengan keyakinan yang kita teguhkan, jadi kita yakin ya sudah, kita untuk bertahan. Walaupun banyak sekali ya kejadian-kejadian yang memang ketika pada awal 7 Oktober saja, pada awal hari pertama ya, yang kita ketahui sendiri bahwa satu mobil operasional Mercy itu dibom dan menewaskan satu staff lokal, dan itu kita hanya berjarak 5-7 meter saja dari lokasi bom tersebut. Walaupun bomnya berskala kecil, tapi itu membuat mental kita down juga saat itu. Tapi hari demi hari kita melihat bagaimana kekuatan masyarakat Palestina, bagaimana teguhnya mereka, bagaimana mereka ini tidak ingin meninggalkan tanah air mereka. Artinya Palestina ini bukan masalah mereka saja, tapi ini masalah untuk seluruh warga yang ada di muka bumi ini, terkhusus umat muslim ini ya. Sebagai, kita tahu ada Masjid Al-Aqsa di sana, sehingga Masjid Al-Aqsa ini bukan hanya milik masyarakat Palestina, tapi ini milik umat muslim. Sehingga itu yang memotivasi kita bahwa untuk kita harus membantu mereka, kita harus berdiri bersama mereka, kita harus benar-benar memihak mereka untuk sampai mereka bersyukur sampai tanah mereka merdeka. Tapi apa yang kita bisa lakukan, mengirimkan tenaga medis, memirimkan obat-obatan, logistik makanan, itu sangat berarti sekali untuk mereka, karena saat ini kondisi mereka jauh lebih sulit yang kita bisa bayangkan sekedar hanya kita melihat dari sosial-sosial media itu. Oke, Fikri Anda dan Reza, Reza bukanlah masyarakat Gaza, tapi kami menangkap apa yang terjadi 13 bulan terakhir, hati dan jiwa Fikri untuk Gaza, untuk Palestina. Bahkan tidak ada, ya ada ketakutan tentunya, tapi sudah pasrah akan semuanya. Nah, dengan apa yang terjadi sejauh ini, dunia pun banyak yang menyuruhkan untuk menghentikan peperangan di jalur Gaza, namun kondisinya kita tahu masih seperti ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, pesan yang paling penting yang disampaikan adalah terus kita trendingkan masalah topik, masalah Palestina. Itu yang harus kita suarakan terus. jangan pernah berhenti walaupun perang setahun atau dua tahun yang akan datang masih terjadi. Kita harus tetap bersuara. Karena kita tahu bahwa kondisi mereka ini sangat sulit, kondisi mereka benar-benar sangat jauh dikatakan normal ya. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka harus berpuasa berhari-hari untuk mendapatkan, menunggu bantuan-bantuan itu masuk. Dan pesan yang paling, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Lewat usaha apapun yang kita bisa lakukan, lakukan. Kita melakukan boycott, kita melakukan donasi, kita berdoa. Itu sangat berarti sekali untuk masyarakat Palestina. Artinya mereka juga melihat bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Mereka berdiri bersama bangsa-bangsa lain, salah satunya itu bangsa Indonesia. Itu menjadi suatu kebanggaan kita di pihak yang sama oleh masyarakat Palestina. Dan Anda juga akan kembali ke Gaza. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Senang melihat Fikri dan juga Reza selamat. Sehat kembali ke tanah air. Mudah-mudahan cita-cita mulianya ya. Pendidikan masih bisa berguna untuk Gaza. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi.